ya kita kirimkan alfateha ya buat para korban teman-teman ya dan harapannya Sanmori kedepannya tidak ada lagi kecelakaan tidak ada lagi korban-korban teman-teman ya karena kita tujuannya Sanmori itu untuk ya untuk cari teman lah teman-teman ya untuk cari teman cari saudara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yo yo my man welcome back to my YouTube channel Fajar Mula Warma yo 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 gimana teman-teman kabarnya teman-teman hari ini teman-teman semoga teman-teman selalu sehat selalu teman-teman ya dimanapun teman-teman berada Oke teman-teman Nah teman-teman kalau di pagi hari ini teman-teman kalian ada yang merangkut ya weh berarti teman-teman kalian itu habis kalah judi lawanin kalah judi pegang Inter Milan ya kan gimana bener teman-teman pertandingan antara Manchester City lawan Inter Milan teman-teman weh ada makhluk Goib ya di Manchester City teman-teman ya makhluk hitam dan besar luar biasa tapi permainan Inter Milan sangat-sangat luar biasa teman-teman ya permainan Inter Milan patut kita apresiasi ya sangat-sangat luar biasa dan untuk Manchester City West luar biasa Manchester City ya berhasil membuktikan ya kalau dia juga bisa menjadi raja di Eropa Hai Nah kalau berarti teman-teman kalian hari ini full senyum ya berarti mereka habis menang judi teman-teman ya habis menang judi megang Manchester City Oke teman-teman kita lanjut jalan lagi teman-teman ya kita riding tipis-tipis ya kita sambil santai ya kan Nah itu di sebelah kiri kita itu sedang ada pemasangan pipa ya pemasangan pipa proyek RDMP Oke teman-teman kita lanjut sekarang kita berada di kawasan STBU kilometer tiga setengah ya lebih di tempatnya SPBU daerah Batu Ampar ya seperti ini teman-teman kondisi hari ini ya kondisi hari ini di daerah Balikpapan ya kondisi jalannya ya agak sedikit rusak teman-temannya karena ada ada penggalian-penggalian enggak selesai-selesai ini teman-teman Nah itu kalau bela ke kanan itu arah ke Batu Ampar ya arah ke terminal teman-teman kita coba lurus ya ini ada bis ya ini ada bis-bis tujuan ke Samarinda teman-teman ya Wah ini ngarut nih pickupnya nih Oke teman-teman kita coba lanjut jalan lagi ya kita coba lanjut jalan lagi wih bahaya sekali Papa itu tiba-tiba stop ya kita hari ini coba jalan-jalan ke daerah kilo teman-teman ya kita hari ini coba untuk jalan-jalan ke daerah kilo ya seperti apa kondisi di daerah kilo ya ikutin aja teman-teman nah di depan ini ada simpang tiga ya di depan ini ada simpang tiga pasar buton nih kalau belok ke kanan arah ke MT Riono ya ini kita coba belok ke kiri arah ke kilo oke teman-teman kita coba lanjut ya ini di sebelah kiri kita ada Kimia Pharma ada Alfa Midi ini di sebelah kanan saya juga ada nasi padang pantauan lalu lintas hari ini termasuk cukup padat ya teman-temannya cukup rame baik dari sektor kanan maupun sektor kiri ya ini di sebelah kanan saya juga ada salah satu mall ya emol ya kan ada salah satu hotel yang sangat-sangat terbesar kalau hotel terbesar ya tentunya di balikpapan Hotel Platinum luar biasa memang ini Hotel Platinum teman-temannya itu cukup mewah ya itu ada berapa lantai teman-teman buat teman-teman yang tahu ya Hotel Platinum ada berapa lantai silahkan komen teman-temannya nah itu di depan itu ada simpang tiga karya ngau ini kalau belok ke kiri arah ke karya ngau kita coba lurus ya kita coba lurus kita susurin ini di daerah kilo ini ada apa ya kan Wih ada telolet Hai mana tadi bisa itu hai 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 gimana teman-teman hari ini teman-teman teman-teman hari ini ada rencana mau kemana atau yang mau ngopi ada yang mau kerja ya kan sepatutnya teman-teman mau nongkrong bareng sharing-sharing bareng perihal kota balikpapan ya kan Wih ada patung dinosaurus tadi di sebelah kiri tuh perlihat juga ya ini di sebelah kanan ini ada penggalangan dana untuk masjid biasa ada penggalangan dana untuk masjid gue di depan ini ada palek pukis ya pukis laba-laba wih keren juga namanya pukis laba-laba itu semoga usahanya lancar pada ya semoga lancar cepet habis eh mantap lah pokoknya ini di sebelah kiri saya juga ada alfamidi ya di sebelah kiri saya ini juga ada alfamidi ya kan di sebelah saya ini juga ada alfamidi tadi kita coba lurus ya oke teman-teman kita coba lanjut lagi teman-temannya kita coba lanjut jalan lagi ini kita memasuki daerah kawasan kilometer tujuh balikpapan ya kilo tujuh ya ini di depan ini ada persimpangan ya ini bela ke kanan ini arah ke Grand City ya tembusan ke Grand City nah jadi untuk di daerah kilo ini sangat-sangat banyak mobil-mobil besar teman-teman ya di daerah kilo ini mobil besar sangat-sangat banyak jadi buat teman-teman harap hati-hati ya kondisinya mobil-mobil besar sangat banyak ya cukup padat ya ternyata di jalanan kilo ini di daerah kilo teman-teman ya kita coba salib teman-teman kita coba salib pelan-pelan ya kan kita coba salib pelan-pelan wih dia tiba-tiba belok bahaya sekali bung dia tiba-tiba pasang rating aduh sangat-sangat membahayakan teman-temannya itu jangan dicontoh nah ini di sebelah kiri saya ada SMK Negeri 6 Balikpapan ya SMK Negeri 6 Balikpapan salah satu sekolah favorit di daerah kilo teman-teman oke kita lanjut lagi teman-teman ya kita coba lanjut jalan lagi ya seperti ini ya teman-teman ya kondisi di kota Balikpapan walaupun panas tetap ada pohon-pohon ya kanan-kiri ini weh taman-tamannya masih cantik ya ini ada mobil ambulan di depan ini ada mobil minyak ya tanggi ya mobil tanggi ya ini namanya mobil kapsul teman-teman isinya bahan bakar ya awas kendaraan panjang dan lebar dan mudah terbakar wih maksimal kecepatan dia 60 km per jam teman-teman ya Hai nah buat teman-teman ini kalau ada mobil seperti ini kita jangan tepat berada di belakangnya persis ya kita coba salib ya ketika ada timingnya Oke teman-teman kita coba salib teman-temannya wih ini di sebelah kanan saya ada politeknik negeri balikpapan wih jadi buat teman-teman politeknik komen-komen dulu ya kan gimana kuliah kalian lancar ya Atau sudah ada yang di do ya komen-komen teman-temannya buat mahasiswa mahasiswa politeknik Oke kita lanjut jalan lagi ya ini di depan ini ada habis untuk tujuan ke Tamarinda teman-temannya di depan ini ada bis tujuan untuk Samarinda ya jadi buat teman-teman yang mau ke Samarinda bisa naik bis ya kalau naik bis itu dia nanti lewatnya lewat tol teman-teman Oke kita coba salib ya kita coba cari timing yang pas untuk menyalip jangan lupa rating teman-temannya ketika kita nyalip jangan lupa untuk pasang rating waktunya belum pas teman-temannya waktunya belum pas untuk nyalip dan ini bisnya juga memasang lampusan ya menandakan kalau itu belum bisa ditalip ya menandakan kalau di depan ini masih banyak kendaraan oke teman-teman kita coba ya oke kita berhasil menyalip bis ya bis tujuan Samarinda oke teman-teman kita lanjut jalan lagi teman-teman kita coba lanjut jalan lagi daerah kilo seperti ini teman-temannya daerah kilonya ini walaupun di kanan kiri ini banyak warung-warung padang-warungnya tapi pohon-pohon besar masih ada teman-teman ya jadi sudah lah ya mantap memang balik papan ini nah ini sebelah kiri saya ada warung padang upik ya salah satu recommended dari saya teman-teman jadi buat teman-teman yang nyari nasi padang ya bisa ke warung padang upik ya oke sekarang kita berada di kilometer sepuluh balik papan ya kita sekarang memasuki kawasan kilometer sepuluh balik papan oke teman-teman kita coba lanjut kita coba lanjut jalan pelan-pelan-pelan ya pelan-pelan tapi pasti kita sekarang ini daerah kilau 11 ya memasuki kawasan kilau kilometer 11 balik papan untuk kondisi jalannya disini cukup bagus teman-teman ya untuk kondisi asfalnya disini cukup bagus ya kan nah buat teman-teman yang hobinya speeding 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 ya kan yang suka kecepatan hati-hati teman-teman ya karena kemarin itu pada saat tanmori itu banyak korban-korban yang meninggal teman-teman pada saat tanmori arah kwp warung panjang ada beberapa korban teman-teman ya jadi buat teman-teman ya harap hati-hati teman-teman ya karena kita insiden atau musibah itu kita nggak ada yang teman-teman Hai betul-betul hai 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 jadi untuk insiden kecelakaan itu kita nggak ada yang tahu ya kan nanti untuk video kecelakaan mungkin akan saya cantumkan teman-temannya untuk video beberapa tragedi berapa kejadian di daerah Bukit Soeharto kemarin ya insiden kecelakaan ya akan saya coba tampilkan di dalam frame ya dan kita cukup apa ya kita kirimkan doa ya buat teman-teman kita karena kita sesama anak motor ya karena kita sesama anak motor ya kita harus saling mendoakan atau temannya apalagi teman-teman kita yang mengalami kecelakaan musibah ya kita kirimkan alfateh ya buat pada korban teman-teman ya dan harapannya panmori kedepannya tidak ada lagi kecelakaan tidak ada lagi korban-korban teman-teman ya karena kita tujuannya Sanmori tuh untuk ya untuk cari teman lah teman-teman ya untuk cari teman dari saudara Hai karena setelah satu minggu saat dari Senin sampai Sabtu kita kerja itu teman-teman ya kadang kita itu perlu berkumpul dengan teman-teman ya contohnya tuh kayak seperti di Sanmori gitu teman-teman ya Sanmori kita harusnya itu riding tipis-tipis ya kan menikmati jalanannya balikpapan samarinda atau samarinda balikpapan nah disama beberapa oknum ya dibuat jadi ajang balapan ajang laju-lajuan kalau bisa dikurang-kurangin hal-hal seperti itu teman-teman ya karena itu bisa merugikan diri sendiri dan orang lain teman-teman kasihan karena orang rumah kita teman-teman ya kita tujuannya Sanmori buat menghilangkan stres ya kan mau berkumpul sama teman-teman jangan sampai kita pulang-pulang itu tinggal nama gitu teman-teman gimana teman-teman benar nggak teman-teman karena kita ini musibah ini nggak ada yang tahu gitu mau kita ini laju ya kan kita ini laju tapi orang lain tiba-tiba ngerei mendadak belak mendadak ya kita keselakaan yang tadi jalannya pelan kena juga ya kan jadi ya pelan-pelan lah teman-teman ya saya juga tidak bermaksud untuk menggurui teman-teman ya karena kadang kalah saya juga suka laju apalagi ketika apa ya ketika lagi banyak trouble banyak masalah ya kan kadang ya larinya itu ke motor gitu ya teman-teman ya setuju kan nih teman-teman teman-teman matri teman-teman anak matri padang kita ini sebagai laki-laki ya ketika kita ini lagi ada masalah dikerjaan masalah pasangan masalah keluarga ya kan ya paling kita larinya main motor gitu lah main motor ya kan apalagi sambil dengerin al di tahir nyanyi ya kan nyanyi lagi yellow udahlah seketika masalah itu tiba-tiba hilang gitu teman-teman masalah itu seketika tiba-tiba hilang ya kan jadi ya buat teman-teman juga kalau ngerasa moternya memang udah laju ya kan enggak usah juga ya kan laju-laju-laju kita jadi kita ini sebagai masyarakat umum ini tahu gitu kalau motor kamu itu laju ya kan udah ada selaju-laju lah cukup santai nikmatin jalan ya kan saya pribadi teman-temannya berharap ya kedepannya untuk San Mori San Mori yang nggak ada lagi korban teman-teman ya korban korban karena kita ini sama-sama di jalan sama-sama satu asfala ya jadi ketika kalian spitting 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 ingatlah anak istri pasangan pacar orang-orang yang kalian sayang ya ingat mereka teman-teman ya kalau kalian lagi spitting spitting karena mereka juga menunggu teman-teman itu untuk pulang ya kan oke teman-teman untuk pembahasan San Mori nya kita close ya kita tutup semoga itu yang terakhir teman-teman ya kejadian insiden kemarin untuk San Mori kita coba lanjut jalan lagi ya sekarang kita berada di kawasan kilometer 15 balik papan nah ini di sebelah kiri saya lagi ada perbaikan lagi ada pengas palan ini di sebelah kiri sudah selesai pengas palan teman-teman ini mungkin lagi tunggu pengeringan aja ini kondisi jalannya ini agak cukup rusak ya agak cukup bergelombang teman-teman mungkin ini diperbaikinnya separa-separa ya sebelah kiri dulu baru ke sebelah kanan ya seperti sepertinya kurang lebih seperti itu teman-teman ya ini di depan ini ada truk-truk ini ngantri ini sepertinya ngantri solar ya oke kita coba lanjut jalan lagi ya kita coba lanjut jalan lagi teman-teman kita coba lanjut jalan lagi ini di sebelah kanan saya ada sekolah juga ya ternyata ya ada SMA 9 wih ini jauh banget SMA 9 ini sekolah Botanial Garden wih oke kita sekarang memasuki Kilo 16 teman-teman ya Kilo 16 Hai nah di daerah sini ini sebelah kiri saya ini sedang ada perbaikan ya kelihatan juga teman-teman Hai sedang ada perbaikan Oke ini ada pick up ya daerah sini ini kalau malam ini kurang pencahayaan lampu teman-teman ya daerah sini ini kalau malam ini kurang pencahayaan lampu ya daerah kilometer 15 ini ada SMP negeri 17 ada di sini ya ini di sebelah kiri juga ada makam Tionghoa ya makam Kristen lah ya orang Cina orang Kristen di sebelah kiri saya sedang ada perbaikan teman-teman ya kelihatannya ini teman-teman kondisi di sebelah kiri saya teman-teman pasien banget ya rumah-rumah di pinggir-pinggirnya ya apalagi beberapa toko-toko yang ya bisa terbilang cukup mati lah ya gara-gara ada pembangunan ini ini perbaikan ini semoga harapannya dengan perbaikan ini bisa cepat selesai bisa cepat bagus lagi jalannya ini teman-teman untuk kondisi jalannya teman-teman ya seperti ini ya Wess ini cukup parah ini teman-teman itu di depan itu ada ada apa itu ada warung ya warung-warung di sebelah kiri saya nih Wess terbilang cukup Aduh kasihan ya teman-temannya cukup terbilang kasihan karena dengan adanya kegiatan ini jadi sedikit ya agak sedikit sepil ya agak sedikit sepi jadinya mereka jualan jadi semoga perbaikan-perbaikan itu segera selesai teman-teman ya Nah buat teman-teman yang baru bergabung teman-teman ya jangan lupa untuk selalu like comment dan share teman-teman dan jangan lupa juga untuk subscribe teman-teman ya karena dengan cara subscribe teman-teman sudah membantu channel ini untuk menjadi lebih berkembang Oke teman-teman sekian video saya hari ini teman-teman see you Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton